Bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Saat ini kita memperingati dua momen yang luar biasa. Yang pertama adalah momen hari jadi Partai Perindo, yang ke-8. Momen yang kedua adalah momen Pak Hari jadi Ketua Umum Perindo. Pak Haritanu sedih biar. Dan tadi disampaikan Pak Presiden, hati-hati untuk partai yang lain. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak Ht Pak ya. Jadi partai yang lain harus berhati-hati. Kalau tadi disebutkan beliau bisa menarik tokoh-tokoh yang hebat dengan gerbong yang luar biasa. Ini bisa dilakukan karena beliau selalu berkomunikasi politik dengan baik dari Ht ke Ht. Dan juga dari hari ke hari. Jadi dilakukan secara intens dan juga kontinus. Dan yang terurma juga ketua lembaga tertinggi negara, ketua lembaga tinggi, kemudian ketua umum partai, sekjen partai. Biasa hadir di sini juga mewakili sebagai ketua partai tambahan. Ini adalah hal yang luar biasa karena ini mungkin perlu kader-kader partai perlindung ketahui. Saya paham betul bahwa partai perlindung punya tujuan yang luar biasa untuk kesejahteraan Indonesia. Karena partai perlindung untuk Indonesia sejahtera. Dan di keluarga saya, terutama istri saya, Pak. Ini benar, kaitannya sangat erat. Untuk kesejahteraan keluarga, untuk kebutuhan pokok keluarga. Istri saya itu selalu memenuhi dengan belanja di suh perindu. Jadi kaitannya perindu itu dengan kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga saya. Langsung. Apalagi ini momen yang menurut saya kita harus tadi bangga menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Kita bisa bertahan di pandemi di mana banyak negara maju sekalipun sangat terguncang dan kondisi yang mungkin di bawah kita. Karena saya melakukan survei, kalau tadi Bapak Presiden mengawali dari survei juga. Saya melakukan survei bahwa ekonomi kita ini secara fundamental sangat kuat. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia. Sangat kuat. Saya melakukan survei sendiri. Pengangguran di Inggris, di Jerman. Itu lebih tinggi, Pak, dibanding pengangguran di Indonesia. Ini saya survei. Rata-rata pengangguran di Inggris dan Jerman itu ya 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran Indonesia. Jadi karena pengangguran di sana lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Artinya apa? Jangan biarkan orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya nganggur, ada kemungkinan pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Ini harus kita waspadai. Dan saya kira Partai Berindu melalui Bapak Haritan punya peluang yang besar untuk membuat saya tidak nganggur. Dengan media-medianya. Karena tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden ini hati-hati partai yang lain. Pak Haritan sudah melakukan hal yang luar biasa. Minim, tadi untuk apa yang disampaikan Bapak Presiden, persaingan yang sehat. Tidak saling menjatuhkan. Jadi, saya kira apa yang bisa dilakukan oleh partai lain. Supaya sama dengan Partai Berindu. Undang saya. Saya yakin saya tidak akan menjatuhkan partai-partai yang lain. Karena saya tahu bagaimana bersaing yang sehat. Karena itu semua adalah juga demi kesehatan ekonomi kita. Terutama ekonomi keluarga saya. Tapi terus terang, buat saya dan keluarga, uang itu nomor enam. Satu sampai lima Pancasila. Tapi perlu Bapak-Ibu ketahui setelah Pancasila, saya langsung mikir uang. Saya waktunya sebenarnya tidak bisa berlama-lama. Karena takutnya nanti keburu ulang tahun Peri Indo yang ke sembilan, Pak ya. Tapi saya tidak melihat ini ada yang menengasih tanda waktu. Biasanya saya melihat ada panitia yang gini. Ini semua gini, Pak. Tapi tidak masalah materi saya masih banyak. Materi bahan, cuk masih banyak. Kalau materi yang lain kurang, makanya saya hadir di sini. Saya ingin sampaikan, kita ini harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi ingin saya sampaikan begini, Bapak-Ibu. Amerika negara dikuasa yang disebut seperti itu pun ada karena Indonesia. Bapak-Ibu pasti tidak percaya. Amerika ada gara-gara Indonesia. Bapak-Ibu percaya? Saya juga. Awalnya, Pak. Tapi mari kita belajar sejarah. Dulu ada Ratu Spanyol memerintahkan, ini seorang berkebangsaan Itali, Christopher Columbus. Waktu itu memang yang jago masalah navigasi kelautan bangsa Itali. Christopher Columbus di perintah Ratu Spanyol membawa armada mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu nilainya seperti emas masa itu. Makanya bangsa Eropa mengejar. Salah satu tujuannya adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dan India. Di perjalanan nyasar armada ini, ketemu sebuah benua, itulah Amerika. Bayangkan, kalau waktu itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia dan India. Mungkin sampai sekarang, Amerika belum ada yang nemu. Bayangkan, Bapak Ibu. Joe Biden, apa enggak? Tolah, toleh. Amerika belum ada yang nemu. Jadi, Amerika ada gara-gara Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Benar. Napoleon. Napoleon Bonaparte di masa itu yang terhebat, terkuat pasukannya di Eropa Perancis. Jatuh, menyerah, kalah gara-gara Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu. Mari kita belajar sejarah. Pada waktu itu, tahun berapa? Saya lupa. Saya yakin Napoleon juga lupa itu tahun berapa. Pada masa itu, Napoleon akan menyerang salah satu negara, termasuk negara kecil di Eropa. Akan diserang. Dalam hitungan di atas kertas, seharusnya hitungan berapa hari sudah bisa dikuasai. Ketika Napoleon sudah siap menyerang, apa yang terjadi? Ada sebuah gunung di Indonesia, waktu itu disebut Gunung Samalas. Sekarang kita menyebut dengan Gunung Tambura. Meletus. Dan masuk lima letusan terdasar di era modern gunung berapi di dunia. Efek yang terjadi apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin gara-gara Gunung Samalas meletus, tiba-tiba musim dingin turun salju. Bayangkan itu. Napoleon sebagai penyerang tidak siap perubahan iklim yang mendadak. Sebagai yang diserang, tuan rumah lebih siap menghadapi iklim. Akhirnya apa yang terjadi? Menyerah, kalah Napoleon di Waterloo. Gara-gara Gunung Samalas di Indonesia meletus. Meletusnya di Indonesia, tapi Napoleon yang di Eropa menyerah. Kita ingin negara Eropa mana yang menyerah? Kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Meletusnya di Indonesia, tapi yang di Eropa bisa menyerah. Itulah hebatnya Indonesia. Makanya tidak boleh ada negara yang sombong dengan Indonesia. Tidak boleh ada negara yang sombong. Saya pernah mewakili Indonesia diskusi negara ASEAN. Saya tidak tahu siapa yang kirim. Tiba-tiba saya di sana Pak Jokowi. Dipaketkan kayaknya saya. Tapi prinsipnya begitu. Vietnam itu yang negara merdekanya saja sama Indonesia, duluan Indonesia Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam. Saya katakan sebagai wakil negara Indonesia. Jangankan negara Asia Tenggara. Negara di seluruh dunia satu pun tidak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brazil lima kali juara dunia. Jerman empat kali. Itali tiga kali. Boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong. Karena apa? Brazil pernah kalah dari Jerman Pak. Jerman sering kalah dari Itali. Itali juga sering kalah dari Brazil. Tiga negara juara dunia saling mengalahkan pernah. Tapi belum satu pun tiga negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Indonesia. Kita pertahankan. Jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Itulah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di ulang tahun Partai Berindo yang ke-8. Saya yakin di 2024 Partai Berindo pasti akan dengan cermat. Saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden akan dengan teliti dan akan dengan hati-hati memilih capres dan jawabres. Jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Sekali lagi terima kasih. Saya yakin Berindo akan berjaya di bawah kepemimpinan Bapak Hari Tanu Sudibyo. Hari hatiku hanya untuk NKRI. Tanu Sudibyo tanpa mikir urusan duit dan bioyo. Sukses untuk Partai Berindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.